Bagaimana batas pergaulan dengan teman kerja yang bukan mahram? Apa boleh jika kita sampai bergurau dengan teman kerja yang bukan mahram? Masuk pagi jam 8, keluar jam 4 sore, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam dengan suami orang, 8 menit dengan suami sendiri. Makanya jangan heran terjadilah pelakor, mengganggu laki orang. Ustadz ini perempuan saja yang salah, oke laki-laki juga ada yang salah. Siapa dia? Senior, senang istri orang. Gara-gara apa? Gara-gara sekantor. Jadi kalau gitu kami yang sekantor dengan yang tidak mahram ini bagaimana Pak Ustadz? Boleh dalam kurung, syarat dan ketentuan berlaku. Lima syarat. Tulis nanti, print, tempel di dinding. Pertama, Jangan berdua-duaan tanpa mahram. Kalaupun berdua-duaan, harus ada orang ketiga, orang keempat duduk ramai-ramai. Karena kalau sudah berdua, berawal dari senyum-senyum, kirim-kiriman video lucu, kata-kata, Akhirnya, Ayo kita makan siang bersama yuk, Ayo, setelah makan siang, No free lunch, Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ingat, Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, Tapi juga karena ada kesempatan, Waspadalah. Jangan berdua-duaan. Dua. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Sudah jelas orang Indonesia, Hidung biasa-biasa, Dagu biasa-biasa, Yang ditonton sinetron Korea. Tentu keinginan luar biasa, Akhirnya diikutlah artis Korea, Dipakailah dempul tiga linci. Besok berangkat ke kantor, Semua muji. Padahal mau ngetawain aja, Putih ya sekarang? Iya, Ini kan pakai jus bengkong. Padahal bedak tiga inci. Akhirnya apa yang terjadi? Wajah putih, Tangan hitam. Saking mau buru-burunya, Pakai-pakai, Sampai di kantor, Baru sadar pas di lift. Rupanya sebelah hijau, Sebelah biru. Salah pasang. Jangan bersolek jahiliyah. Yang ketiga, La yadnuri bin Abi arjuli hidna. Jangan memukulkan kaki ke lantai, Karena kakinya dibeli gerang, Kaki gemerincing. Akhirnya paten, Kerincin, 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 kerincin. Kalau saya sedang ceramah, Lewat dia, Tidak ada satupun yang melihat saya. Semua melihat dia. Empat, La takhba'na bilqa'ul, Jangan bersuara mendayu-dayu, Mendesah-desah. Biasa saja bersuara, Jangan sampai mendayu, Walaupun sekantor sama dia. Gimana laporan suyain? Iya Pak, siapa? Iya, siapa? Mana kertasnya, Sementara apa? Di HP pun jangan. Di HP itu banyak perselingkuhan gara-gara itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ini? Universitas Air Langga, Surabaya. Kok ibu seram sekali? Iya, salah sambung. Matikan. Yang lemah gemulai. Karena ada laki-laki, La takhba'na bilqa'ul, Jangan kubur suara mendayu-dayu, Mendesah-desah. Kenapa? Yatuma'allazi fi qalbihi marat. Ada laki-laki, Yang dalam hatinya penyakit, Kalau didengarnya suara mendesah, Dia langsung error. Error dia mendengar itu. Jangankan suara mendesah perempuan, Suara mesin penjawab pun di error. Pulsa anda tidak mencukupi untung. Makanya suara-suara pramugari itu. Apa ini? Coba tegas-tegas. Suara penyiar radio juga. FM. Sub indo by broth3rmax